halo 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 Sumpah lagi motosat tv ok sampai video kali ini , saya membuat konten tentang jalan-jalan sekarang menggunakan unit BRIO nah kita jalan dulu guys ya test starter seperti ini kondisi speedometernya ya Oke bismillah Oh senang dutan cek gugur aman kita matikan aja guys unit matik ya unit matik seperti ini sekarang injak iram pindahkan ke D oke tutup kaca ya bismillahirrahmanirrahim ke luar tak tutup oke guys kita perangkat nah kita pakai unit brio 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 2015 ya ini ini 2015 kita setting-setting kamera dulu guys nah jadi seperti ini unit matik ya unit matik dua pedal jadi lihat eh yang pertama kali dirasakan adalah ini posisi berkendara yang rendah ya rendah banget ini kayak sedang naiknya bener rendah banget gue sudah auto-lock ya kecepatan 20-an dia sudah auto-lock sekarang kita tes ini kita coba lihat kondisi luar ya tampak luarnya seperti apa kita sent kanan wih suara senti keren ya oke kita berhenti di sini guys nah oke kita berhenti dulu di sini over neutral ya handbrake nah gini aja matikan sen oke sekarang kita ambil nyalakan AC ya benda dingin oke buka kaca dikit nah seperti ini guys tampilan luarnya ya brio 2018 ini ya nah seperti masih mata-mata jelong belum mata yang sipit ya belum yang facelift terbaru ini tampak depan ada fog lampnya juga warna biru oke sekarang dari samping nah dari samping seperti ini ya jadi sudah sewarna bodi untuk handlenya handlenya sepian juga sudah warna biru untuk velg dia masih singleton ya depan cakram belakangnya teromol oke untuk kondisi belakang seperti ini ya nah sudah ada sensor parkir bawaan ada wiper ada hemont stop lamp nggak pakai spoiler ya ini spoiler sih ini spoiler ada spoilernya ini bedanya penyet seperti ini untuk jog belakang seperti ini ya rendah banget ini ini sangat rendah banget ya nah sangat rendah dan headroomnya ini pendek banget headroomnya lebih tinggi karimun sempit juga lumayan sempit disini karena ini loh ininya nekukan jadi enggak sempit memang oke nah sekarang kita masuk uh rendah ini guys ininya rendah banget ya jobnya ya jadi mirip-mirip sedan memang yang sama guys kita cek gupro aman ya aman oke Hai jangan lupa bedak ya bismillah Allah 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 walaiku تvordan black any kaki kiri saya nyari kuping dari tadi saya lupa ini bok metik ya, saya guru aman kita turun petnya injak rem pindah ke D, lepaskan handbrake dilepas sudah mulai jalan ya, saya tidak ketonok dompetku gak enak soalnya ya kalau ada dompet di saku itu duduknya boleh gak enak ini pakai CVT ya metiknya metik CVT untuk jendela sudah auto down dan auto up ini lebih bagus dari mobilio yang 2015an kemarin ya, yang pernah kita buat videonya itu nah, kita keluar perumahan dulu awas rem oke, kita ke kiri ya kita ke kiri awas steernya ya, gak bisa bohong mau enak pole handlingnya enak, steernya enak enak, memang Honda itu khasnya adalah fun to drive dari pengendaliannya ya cuman kalau ini sudah auto lock kecepatan 20 cuman kalau ke kedapan cabin dia cenderung busuk ya Honda itu mulai dari Brio sampai ke atas ya mobilio BRV kemudian ke CRV ini loh oh, nginjak krekel ini loh kayak itu kita langsung ke kaki gitu loh jadi kerasa kelotak, 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 kelotak jadi gak bisa apa jendengnya gak bisa meredam dengan baik dem-dem-dem-dem-dem gak bisa jadi suara ini kelotak, kelotak, kelotak nah jadi seperti ini untuk peredaman kolong ini yang pertama dirasakan ya sebetulnya gak ada jalan rusak seolah-olah kan untuk peredaman kanan kiri saya rasa cukup baik cukup baik ini nah hanya suara kolong ini suara mesin ini agak-agak kita sentiri dengarkan suara saya seperti ini ya khas ini ya kita atur duduk dulu khas CVT ya saya tuh gak suka CVT sih kita atur auto mirror eh ya electric mirrornya ya kurang ke bawahnya sebelah kiri nah sip oke khas CVT itu tarikan bawah ya kak lemot menurut saya loh ya kalau bus stop and go kurang enak berhenti dari berhenti ke jalan itu dia harus injak gasnya itu harus diurut ya harus pelan-pelan kalau gak gitu dia agak lemot pas oke karena mobil kita kecil jadi bisa papasan nah ini Agia saingannya ini Brio sama-sama 1200 kalau yang TRD ini Brio bukan bukan yang Satya ya ini ini bukan anti-bias Satya kita pasang kiri dilihat dari ini apa namanya setirnya ini ada audio steering switch nah ini ini ada audio steering kemudian untuk dashboardnya ya beginilah dashboardnya kaku-kaku gini cuman lumayannya yang bikin kita agak mendingan lah itu warnanya dual tone apa namanya hitam sama beach mayan lah mayan mayan nah sekarang apalagi ya visibilitas ya tadi rasa duduk sudah agak rendah ya kayak sedan kemudian visibilitasnya cukupan lah enak cukup lebar meskipun kap mesinnya gak kelihatan ya kap mesin gak kelihatan kemudian AC-nya AC-nya lumayan dingin AC-nya lumayan dingin ya cuman hembusannya ini gak kencang ya hembusannya gak kencang ada speed fan 2 ini speed fan 2 eee ya ini hembusannya masih kencangan si karimun cuman dari sedih dinginnya lebih dingin ini ini lebih nyes gitu loh dinginnya dingin ini cuman hembusannya anginnya lebih kencang si karimun saya seperti itu guys nah sekarang untuk suspensi ya suspensi susuk mirip-mirip LCGC ini kondisinya masih terhitung baik ya ini berapa ini order material ini MID ini mana ini saya gak begitu hafal oh ini loh dia di atas nah ini loh average 14,3 oke 98 ribu ya untuk apa namanya untuk trip eh odometer odometernya awas kanan kiri 98 ribu untuk mobil hampir 100 ribu ini masih kondisi cukup bagus terutama kaki-kaki ya belum terlalu parah bunyinya masih bisa meredam dum-dum-dum-dum biasanya sudah gemelodak lodak 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 seperti itu guys ini yang melewati jalan yang agak-agak bampi ya agak-agak bampi nah seperti itu guys kemudian apalagi apalagi karakter suspensi ya karakter suspensi bisa dibilang cukup keras cukup keras kalau melewati polisi tidur ya dum-dum-dum-dum kamera kaki oke ya mohon maaf kamera kaki settingannya bingung ya guys karena dashboard ini gak mau lengket gitu loh bukan dashboard kasar dia gak bisa lengket ya kita sendiri biar pick up-nya nyalip nah kalau di jalan kasar gini baru ada suara kletop-kletop kletop-kletop ini espresso espresso mobil mister bin si kecil ternyata lebih enak dari karimun untuk pengendaranya untuk rasa berkendaranya untuk suspensinya untuk getaranya lebih enak ekspresi daripada si karimun cuma untuk desain masih bagus karimun wagon seperti itu guys ya guys kita balik ke briolnya lagi ya nah jadi seperti ini untuk interiornya ini first impression aja ya pertama naik biol itu kayak gini rasanya posisi duduknya rendah kayak sedan ini rendah banget untuk saya tingginya 175 ini sangat rendah kemudian untuk dunggulnya ya memang gak terlalu nekuk karena ini tak undurkan coba tak maju kan ya nekuk banget enaknya kalau mobil rendah gini diselonjurkan agak ke belakang jadi kita agak kayak sedan gitu ya agak-agak selonjuran cuman yang resikonya belakang belakang ini sempit banget kalian bisa cek ya eh saya kok nyari kopling kebiasaan manual nah gini ya rendah nah ini sempit banget ini lebih sempit dari karimun si depannya eh belakang ini topa ini tak maju ya lumayan lah cuman kok ada ininya ini besi loh ini gak di cover plastik kalau secara build quality menurut saya bagusan karimun ini kok masih tampak besinya suangnya kayak gini oke joknya mungkin lebih enak ini cuman kalau build quality nya kayak gini ini ini bagusan susuki masih bagusan susuki ininya glove box kita nyalakan asetnya nah apalagi ya glove box ini bisa ring kayak ringgi semacam ya kayak ringgi juga masih bagusan susuki kalau build quality ya terus apalagi 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 ini selonjoran selonjoran ini juga enakan susuki suara ini ini loh kalian di merup suaranya agak gimana gitu ya agak gimana suaranya terus ya harus ditutup terus dashboard seperti ini kita sambil jalan yuk over D pinjak rem lepas handbrake oke matikan untuk sendnya ini kecil banget nah ini ya ini ada lampu bisa dilihat di speedometer ya oke bentar ada CRV belakang guys kita cari tempat yang enak bisa dilihat speedometer speedometer itu kan terang gak ada lampunya ketika kita nyalakan lampu kecil lampu kota dia akan meredup speedometernya nah dia akan meredup kalau kita matikan lampu kota speedometernya akan terang kembali seperti itu guys nah kita cek setirnya ya kembali lagi gak dia oh enak guys loh kembali ke tengah langsung dia enak setirnya khas Honda fun to drive mantap nah seperti itu kemudian untuk layout layout dashboard seperti ini ya AC4 ada airbag 2 ini sama sini kemudian ini untuk tuas-tuas whipernya itu agak jelek menurut saya kecil banget loh kayak mainan nah seperti ini ini ada fog lamp depan belakang ya eh fog lamp depan nih belakang gak ada fog lamp depan tuasnya disini kemudian kita tes ketrutannya ya cos luah lah ketrutannya miring guys miringnya ke kanan jadi ini satu nozzle tapi dua ya satu nozzle dua lubang sama seperti si oh enggak deng karimun dua nozzle kita sendiri ya supaya yang belakang itu nyalip si bajiro oh bajiro nyalip oro nah biar nyalip dulu dia kita masih review ini ya apa namanya masih pengenalan pengenalan dengan unitnya dulu pertama karena ini metik ya ya jadi gak perlu pengenalan kopling kalau saya sih gak begitu suka CVT nya Honda ya CVT sih saya kurang suka karena untuk stop and go nya itu agak agak lemot agak lemot harus dibejek agak dalam kalau gak gitu harus latihan harus digiring supaya gak terlalu tinggi gas seperti itu guys nah kemudian apalagi ya apalagi ya apalagi awas kita sen kanan ini rawan pak pangat ketintang gas kayak gini loh ya kita tak injak lagi gasnya terasa kosong gitu loh gak bisa langsung tak injak jadi ada delay gitu loh tak injak gini sudah tak injak tapi dia gak langsung jalan jadi begitu tak injak agak dalam lagi dia langsung hmm RPM langsung naik seperti itu guys awas rem oke kita coba di jalan berpatung ya kalau Honda sih saya suka steeringnya memang kayak gini loh steeringnya enak dia spellingnya gak terlalu jauh jadi fun to drive cekopro aman aman ya nice oke nah untuk suara kekedapan cabin oke lah kita buka ini ya cukup 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 kedap cukup kedap untuk kekedapan cabin lumayan cuman yang tolong mungkin yang PRnya suspensi kalau gak kena lubang dalam itu gak 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 masalah tapi kalau kena lubang dalam baru terasa terasa ininya ya adik azab oke terasa kalau kena lubang dalam terasa kerasnya nah kayak gini tak gas dia langsung jadi CVT ya seperti itu oke seperti itu ya suspensinya lumayan kalau lewat polisi tidur gini baru terasa agak keras agak keras kayak gini kemudian CVT nya tak tarik gini ya tak injak gas dia baru nyaut jadi agak delay ngelag gitu loh agak ngelag seperti itu seperti itu guys kemudian untuk kegedapan kanan kiri oke ya gas klakson sekarang klaksonnya gudi guys suara klaksonnya tapi ini masih ori klaksonnya masih enak sekarang kita coba ini akselerasi kita coba akselerasi disini ada rocky race ada race kayak agak susah akselerasi kita ambil cara dulu oke gas volt RPM 2000 shifting 2000 shifting RPM nya di 2000 shifting 2000 shifting ini mode D sekarang kita coba ke mode S mode S ini kalau di Toyota mungkin D2 D2 sama oke tas yang kanan kita putar balik ya kita putar balik disini cek radius putar tunggu dulu ada D link lewat oke kita pindahkan ke S S oke kita cek 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 RPM nya nahan di oh iya bener nahan ini oh RPM 3000 dia baru shifting RPM 3000 dia baru shifting oke 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 kalau di S itu ya cek radius putarnya bagus ini mobil kecil ini bagus kok enak prasip putarnya kecil dia oke oke ya kalau di S dia bisa nahan sampai 3000 berbaru di shifting seperti itu guys cuman kalau di dalam kota enggak perlu pindah-pindah ini ya transmisi ya kita ke D aja enggak usah pindah ke S ke D enggak usah cukup ke D nah sekarang kita coba melewati kampung yang agak kecil seperti ini guys nah kita lewat kampung kampung kampuang kampuang oh oh lah kayak gitu kalau kena jalan yang berlubang agak dalam itu suaranya enak jeduk jeduk ketahuan kerasnya tapi kalau sepuffing kayak gini polisi tidur ya masih lumayan masih lumayan rem oke nah kayak gini masih enak masih lumayan tapi kalau sudah kena polisi tidur yang dalam jeduk jeduk wah gak wena keras yang kiri mas rem oke ya ini dia KKI mobilio ya kayak gini loh jadi kalau mau ngegas itu agak dalam ya kalau CVT habis berhenti terus mau ngegas gas ini terlalu tinggi wah wah tuh wah nah ini kalian diajak ngegas di jalan puffing ketahuan gak enak bunyinya jeduk 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 kalau pelan gini lumayan gak terasa lah tapi begitu dikencengkan kayak gini ngegas nah itu ketahuan leduk leduk ketahuan gak enak ini tapi untuk filling rimnya enak ini filling rimnya dia gak gak serut langsung berhenti total jadi dia pelan-pelan diinjak gitu serut enak kita kasih klapesan dulu nah oke sekarang kita mau putar balik coba di jalan sempit seperti ini ya kita akan putar balik ini sudah menggunakan drive-by wire untuk apa gasnya ya jadi gak pakai seling kawat lagi jadi pakai drive-by wire jadi lebih enteng jadi kita harus penyesuaian jangan sampai nginjaknya terlalu dalam oke sekarang gak jangkiri ya aku tak kesini mau putar balik tak putar balik di tempat sempit seperti ini oke nyalakan naizat oke kanan pol hop over ke DR oh sebelakang bergede apakah jadi langsung jadi yes hebat kecil soalnya cuman gak enaknya ya itu tadi apa gak enaknya CVT-nya dia lemot jadi diinjak agak diinjak sedikit gak mau jalan diinjak agak dalam kengebutan mobilnya loncat itu ya harus pembiasaannya terus apalagi ya tadi yang saya tangkap untuk perpindahan bisnis pinggirnya oke lumayan lah kemudian ini dashboardnya menurut saya terlalu tinggi karena saya masih pemula ya awas mbak mbak ingin namun karena saya masih pemula masih baru pertama yang biasanya naik mobil-mobil tinggi Avanza Xenia R3 kemudian bawa ini yang notabene pendek ini dashboardnya terlalu tinggi oh apa ini oke nice oke ya ini tuh eh kasih nyentek kita bicara kita bicara dashboard lagi dashboardnya terlalu tinggi menurut saya atau tempat duduknya terlalu rendah jadi kita gak bisa lihat ngukur bodi gak bisa lihat apa kap mesin ini itu gak enak sebenarnya sebenarnya ya meskipun ini hanya pembiasaan aja kita gak bisa ngukur putar balik tadi kita nyerempet gak kita gak tahu gak bisa ngukur seperti itu guys jadi konklusinya untuk first drive ya ini bergendara pengalaman pertama menghindari brio dan kanan pengalaman pertama pakai brio ini visibilitasnya lumayan terus pintinya rendah tempat duduknya dashboardnya agak tinggi gak kelihatan kap mesin terus AC nya dingin oke lebih dingin dari karimun oke cuman hembusannya yang kurang kencang untuk akselerasi di D aja sudah cukup sudah responsif ini sudah responsif ini oke kemudian feeling remnya juga enak jadi smooth ya seru kayak gini nah oke lah oke radius putar kecil ya radius putar kecil kemudian untuk handlingnya untuk setirnya enak fun to drive cuman lebih enak mobilio entah kenapa mobilio itu lebih ya saya merasa lebih enak aja cuman saya belum ketemu data pastinya kenapa kok bisa lebih enak mobilio ini hanya feeling aja feeling saya terus apalagi suspensi kalau ketemu jalan yang rusak itu gemelodak ya keras tapi kalau ketemu puffing ringan puffing-puffing jalannya pelan kita susul lah lumayan tapi kalau pas dipuffing kenceng itu agak keras nah seperti itu build quality jelas Honda tau sendiri lah dibandingkan Suzuki jangan jauh seperti itu untuk yang di belakang sempit ya lebih sempit dari Karimun lebih sempit dari Karimun oke seperti itu untuk feeling pertama pengalaman pertama mengendarai mobilio ini yang varian Matic 2018 ini nicknya 2017 insya Allah cuman PMKnya 2018 pemakaiannya awas oke kayak gini CVT nya lemot khas ini bukan kekurangan khasnya memang seperti ini kalau CVT saya gak sukanya kayak gini jadi dia agak lemot kalau dari stop stop and go dari posisi berhenti mau jalan lagi dia agak lemot harus diinjak lebih dalam mobilnya loncat RPM nya naik seperti itu yaudah segitu dulu guys untuk video kali ini terkait pengalaman pertama naik Honda Brio CVT semoga video ini bermanfaat buat kalian sampai jumpa di video-video vlog berikutnya bye bye nah ini kalau posisi berhenti jangan main ramp kayak gini ya jadi harusnya dinetralkan dorong ke atas terus handbrake untuk shifting nya lebih enak mobilio mobilio yang biasa kita pakai sama-sama matic nya ya ini loh oblab terus oper-oper gigi gak enak bunyinya kuasa dedak 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 kamera mundur gak ada cuma ada sensor parkir oke lah bunyinya dedak 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 seperti itu beda dengan mobil yang dulu kita udah coba wuling guys hari ev ya guys kita dulu bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati